Terima kasih Berkati umatmu agar mereka Boleh mengalami berkat dari kerajaan Dalam nama Tuhan Yesus Tapi yang siap diberkati Sama-sama kita katakan Amin Berkat orang benar Itu pembahasan kita pada hari ini Berkat orang benar Masmurima Ayatnya yang ke-12 Mungkin di Alkitab saudara jadi 13 ya Ayatnya yang ke-13 berarti lebih tepatnya Saudara Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Engkau memagari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Kita mengatakan bagaimana orang benar hidupnya diberkati Dan akhirnya kita tahu bahwa orang benar hidupnya dipagari dengan anugerah Bayangin yang memagari anugerah Tuhan Anugerah Allah seperti perisai Saya selalu bilang dalam hidup saya Dalam kuat saya Dalam pelayanan saya Bahwa mari kita berjuang jadi orang yang benar Orang mau jahat urusan mereka Orang mau gak beres urusan mereka Yang penting kita beres dan benar sama Tuhan Benar itu bukan di mata manusia Tapi benar di mata Tuhan Apa saya sih berkat orang benar? Yang pertama kita pengatakan dalam Masmur-112 Ayatnya yang pertama Masmur-112 ayat yang pertama Haleluya berbahagia oleh orang yang takut akan Tuhan Yang sangat suka kepada segala perintahnya Kita lompat di atas yang ke-enam dan ke-tujuh Sebab ia tak akan goya untuk selama-lamanya Orang benar itu akan diingat selama-lamanya Atas yang ke-tujuh Ia tidak takut kepada kabar celaka Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan Orang yang hidupnya benar Orang yang hidup dalam pertobatan Karena kita pengatakan yang pertama Bahagia orang benar adalah hidupnya tenang Kalau kita baca ayatnya tadi Yang sangat suka kepada perintahnya Berbahagia oleh orang yang takut akan Tuhan Sebab ia tak akan goya untuk selama-lamanya Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya Atas yang ke-tujuh Ia tidak takut kepada kabar celaka Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan Banyak orang hidupnya tidak tenang bukan karena hartanya kurang Banyak orang hidupnya tidak tenang bukan karena jabatannya kurang Banyak orang hidupnya tidak tenang bukan karena tidak ada pelindung atau security dalam hidupnya Tapi banyak orang hidupnya tidak tenang karena hidupnya tidak benar Oleh karena itu hidupnya tidak tenang Tapi orang yang hidupnya benar Bahagia orang tersebut hidupnya akan tenang Amsal 18 ayat yang ke-10 Mengatakan sebuah kisah yang menarik Amsal 18 ayat yang ke-10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat Kesanalah orang benar berlari Dan ia menjadi selama-lamanya Saya pernah mendengar sebuah kisah Seorang misionaris bernama Felix Dan Nola Mengenai kisah tentang orang benar yang berlari Ketika ia berlari dari kejaran musuh Karena dia setelah memintakan injil di sebuah negara yang menolak ke Kristen Nama Ia begitu ketakutan dalam melari Dia lari ke sebuah hutan Dalam pelarian dia selalu berseru Dan menyebut ayat ini Amsal 18 ayat ini Nama Tuhan adalah menara yang kuat Kesanalah orang benar berlari Dan ia menjadi selamat Dia terus mengucapkan kata tersebut Kemudian Felix dan Nola bersembunyi dalam sebuah goa Begitu yang memasuki goa tersebut Tiba-tiba banyak laba-laba langsung turun Dan membuat sarang di atas Sarang laba-laba tersebut Saat orang-orang yang mengejar Karena dia mencari di hutan berhari-hari Saat orang-orang yang mengejar Masuk dari goa ke goa Dan sampai di depan goa yang dimana Felix dan Nola disana Di goa tersebut Dia gak jadi masuk Karena melihat ada jalinan Sarang laba-laba yang menutupi pintu gotus Mereka langsung berlari Karena mereka pikir buat apa Masuk ke dalam Gimana mungkin orang bisa masuk ke dalam Kalau ada jaring laba-laba yang kuat di luar sana Dan setelah lolos dari bahaya Misionaris tersebut menuliskan pengalaman dalam kalimat seperti berikut Dimana Allah berada Sarang laba-laba merupakan tembok yang kokoh Dimana Allah tidak berada Tembok yang kokoh Hanya merupakanlah sarang laba-laba Sekali lagi mungkin bisa ada disini bisa ditampilkan Dimana Allah berada Sarang laba-laba merupakan tembok yang kokoh Dimana Allah tidak berada Tembok yang kokoh Hanyalah merupakan sarang laba-laba Kisah Rasul 4 Dan yang ke-12 Mengatakan demikian Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain Di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Dan olehnya Kita dapat Diselamatkan Orang yang hidupnya benar Kata Allah kita Hidupnya Tenang Bahkan Amsal 10 Ayatnya yang ke-6 Amsal 10 atau yang ke-6 Berkat ada di atas Kepala orang benar Tapi mulut orang fasik Menyembunyikan Kelaliman Mari berjuang hidup benar Mari berjuang hidup perkenaan di hadapan Tuhan Mari berjuang hidup seturut dengan kebenaran Minta Tuhan memampukan kita hidup Minta Tuhan memampukan kita hidup Dalam pertobatan Minta Tuhan memampukan kita hidup Dalam keseluruhan Karena bagian yang pertama Dari serial khutbah ini Orang yang hidupnya benar Hidupnya tenang Banyak orang hidupnya gak tenang Gerasa gurusuk khawatir Takut dan sebagainya Saya percaya karena hidupnya gak benar Ayo berjuang dengan anugerah Allah Untuk kita hidup benar Karena ketika kita hidup benar Maka segala yang terbaik dari Allah Dicurahkan dalam hidup kita Orang tuh kalau hidupnya gak benar Banyak bohong Banyak mipu Dan dia banyak menghafal cerita-cerita Sehingga ketika ditanya orang Di ulang-ulang Biasanya itu suka Kebalik-balik Makanya kalau saudara pelajari Biasanya polisi Kalau udah menginturgasi orang lain Pertanyaannya itu aja Dari pagi sampai malam Bahkan berhari-hari itu aja Kenapa? Karena kalau orang bohong Akan capek Nginget Omongan mana yang benar Mana omongan yang tepat Dan sebagainya Karena itu Mari hidup benar Mari hidup benar Pasti diberkati Pasti tinggal tenang Biasanya kita akan membahas Bagian yang kedua Bagian yang ketiga Bagikan kabar-bagian Kepada orang-orang di luar sana Karena yang punya surga Crazy love you Bye-bye Tuhan inilah yang ku Tahu Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua Yang terdekat sekalipun Tuhan inilah yang ku Mau kau menjaga hatiku Supaya kehidupan Supaya kehidupan Memancasana Tuhan inilah yang ku Tuhan inilah yang ku